Intro Ya, halo selamat malam kepada para Sukor Chonotroopers Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Benadus Wijaya Di acara T-Talks atau Trill Talks Dimana kita akan mengupas kehidupan seorang trader Dan juga bagaimana strategi mereka selama bulan Oktober ini Dan selama bulan Oktober ini Sukor Chonotroopers mengusung tema Halloween Strategi Sehingga kami semua dari para pembicara maupun moderator dari Sukor Chonotroopers Kita akan menggunakan kostum Halloween Yang mana ini menjadi reminder buat teman-teman sekalian Supaya ingat akan Halloween Strategi yang telah saya sampaikan sebelumnya Ketika webinar tanggal 30 September yang lalu Dimana tanggal 30 September yang lalu saya menyampaikan Bahwa dari bulan Oktober sampai bulan Januari akhir Majority saham-saham akan mengalami kenaikan Dan beberapa saham dengan winning rate di angka 100% Yaitu BPNI Telah kami call dengan cukup masif secara signifikan Sejak di kisahan area 5.000an dan sekarang telah mencapai area 6.400 Dan selamat buat teman-teman Chonotroopers yang udah untung 20% ke atas Dan juga saham-saham lainnya BBTN, MAPI, RALS Dan juga saham-saham lainnya yang kaitannya mengenai Halloween Strategi Telah kami kulik dan kupas tuntas di acara saham pagi Sehingga teman-teman yang belum join acara saham pagi Jangan lupa join saham pagi di Clubhouse at Benat WC17 Setiap jam 8.35 Dan malam hari ini kita akan membahas yang luar biasa Kaitannya mengenai strategi seorang angels Yaitu Rita Effendi Bagaimana untuk melakukan aktivitas stock investment Maupun stock trading di masa Halloween ini Dan gak berlama-lama lagi saya akan panggil langsung Sosok yang sangat fenomenal di Capital Market Yaitu Cik Rita Effendi Dan akan ada kostum apa dari dia? Kita tunggu-tunggu saja Ini dia Rita Effendi Professional Trader Yang akan membahas semuanya aktivitas pada malam hari ini Kita lihat Cik Rita untuk join segera Ya, halo Cik Rita Effendi Halo, gimana nih kabarnya? Luar biasa Wah, Cik Rita kece nih Kita semua kostumnya jahat-jahat semua Cik Rita yang angel-nya nih penyelamat kita Dan mudah-mudahan Cik Rita ini menjadi penyelamat portfolio Dari para support Cik Rita Amin, amin Jangan lupa kita sulap semuanya Biar cuang Amin Dan ingat yang komen Angel of our heart Ini cerita Iya dong, bener banget Cerita adalah angel of heart-nya teman-teman semua Mudah-mudahan bisa menjadi angel of portfolio teman-teman semuanya Dan buat teman-teman sekalian Sebelum kita mulai T-talk sehari ini Jangan lupa untuk membuka rekening sukosekuitas di e-form.sukosekuitas.com Atau yang ada di link bio Link yang di bin message Supaya teman-teman bisa bergabung dengan komunitas kita yang kecil banget Yaitu komunitas support Cik Rita Nah, Cik Rita nih Kita mau bahas sedikit nih Kaitannya mengenai IHSG terlebih dahulu sebelum kita ke makroekonomi IHSG hari ini gagal menembus area residen yang cukup kuat di area 6.500 Nah, menurut pandangan Cici Akankah teman-teman yang ketinggalan nih Karena berdasarkan survei aku Masih banyak yang ketinggalan akan harus strategi Akankah buat mereka ada kesempatan untuk kolek di area-area koreksi Beberapa saat ke depan Atau ada berita apa dari sisi global atau regional Perlu kita perhatikan Yang menjadi bad sentiment Malah akan membantu teman-teman untuk melakukan koleksi portfolio Silahkan Cik Rita Oke, hari ini kan indeks tutup di 6484 Dimana itu adalah plus 64 poin Sebenarnya IHSG ini memang sudah di level Level yang overbought Dan saat ini berada di upper bollinger bands Yang support terdekat mungkin sekitar 6400-an Sampai 6361 ya Jadi jangka pendek itu memang IHSG kelihatannya akan Menyelesaikan symmetrical triangle pattern Dengan target 6485 Nah, kalau misalnya bisa tutup di atas hari ini kan 6486 ya Sebenarnya ini cukup, sudah cukup lumayan sih Cuma karena ada di area overbought Kemungkinan ini akan berpotensi koreksi dulu Nah, setelah itu baru dia akan melanjutkan rally-nya Baru nembuskan 6494, baru 6527 Jadi, kelihatannya karena indeksnya sudah overbought Teman-teman masih bisa manfaatkan untuk mengambil barang-barang yang nanti terkoreksi Mungkin kayak kita lihat ya hari ini Call itu kan kemarin naik banyak banget Sekitar 22 poin ya Tapi sahamnya itu sudah kelelahan Jadi naik, tapi sudah tidak ada nafas Ini mungkin akan ada koreksi sehat dulu Jadi, pas dia koreksi sehat Teman-teman bisa mengambil Manfaatkan untuk mengambil posisi pada saat itu Mungkin yang kelihatan Nah, kebalikan dengan CPO CPO hari ini adalah posisinya minus Tapi sahamnya tidak terkoreksi banyak Kecuali TAPG Dimana ya Kalau misalnya CPO itu nanti melanjutkan rally-nya Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mengenai potensi-potensi Daripada call, CPO, minyak dunia, dan lain-lain Nanti kita akan ngomong setelah nanti Tapi beberapa ini akan kita Ya, yang menarik lah Karena dua ini adalah fenomena yang berbeda Seperti call yang naik kenceng Tapi harganya kelelahan CPO-nya koreksi Tapi sahamnya tidak lelah-lelah Even Ali yang hari ini ex-dividend pun Turunnya hanya sedikit Dan pagi itu pun Tidak mau koreksi banyak Walaupun ex-dividendnya Jadi cerita memperlihatkan Atau memperhatikan bahwa ESG ini Dari area overbought Dan tertahan di dekat-dekat area restan Di kisahan area 6500 Jadi buat teman-teman nih Yang buat yang ketinggalan kemarin Hasil survei call yang ketinggalan sekitar 65% Bisa perhatikan di area support nih Di kisahan area 63 63 61 sampai 6400 Ini area yang bisa diperhatikan Orang-orang sekalian Untuk koleksi saham-saham Halloween Ketika market ini mengalami koreksi sedikit Koreksi sehat Karena sudah kecapean Seperti cerita sampaikan Bahwa saham-saham call Sudah kecapean Karena naiknya sudah gila-gilaan Tetapi hari ini Call naik signifikan Tapi tidak tercermin Dari kenaikan harga sahamnya Sehingga ini malah menjadi momentum Beberapa hari ke depan ini Buat teman-teman sekalian Untuk melakukan koleksi bertahap Di kisahan area-area support Yang disebutkan di kisahan area 63 60 sampai 6400 Nah cerita Kaitannya mengenai market global Kita melihat 2 hari beruntung Duljons berada di suna merah Walaupun 2 hari lalu minusnya tipis Yang semalam minusnya lebih dari 0,5% Yang diakibatkan karena Para investor Melakukan aktivitas With NC akan lapangan keuangan kuartal 3 Dan di Indonesia Kita melihat Kuartal ketiga kemarin Ada PPKM level 4 PPKM darurat Yang mengibatkan aktivitas Perekonomian ini terhenti Akankah ini menjadi momen yang baik Ketika pengumuman GDPG 3 Result G3 yang kurang baik Menjadi momen kita untuk melakukan pembelian Ataukah IISG tetap kuat-kuat naik aja nih Dikalah Market regional atau global Mengalami koreksi Kita malah masih cukup kuat Silahkan cerita Kelihatan market kita akan Ditopang ya Istilahnya Mungkin beberapa sektor Akan terjadi Koreksi Seperti kita tahu Saham-saham teknologi itu Terkoreksi Cukup banyak Tapi Kita ditopang oleh Saham all economy Dimana all economy itu Bobotnya itu cukup besar ya Dan cukup besar Kemudian Harga Komoditi Juga naik kencang Dimana kita sebagai negara Yang Penghasil Komoditi terbesar ini Terbantu Istilahnya Kalau komoditi itu Naik Kita bisa Saham-saham yang Terkait dengan komoditi itu Kan naik Jadi kelihatannya Turun pun Ada yang support Jadi satu sektor mungkin turun Yang lain Ada yang gantiin Walaupun kayak kita lihat Regional hari ini Kebakaran deh Tapi IHSG kita Cukup bertahan Karena kita Kebantu oleh Mungkin ada Story seperti Besa yang Hari ini Kumsplit Dan Beberapa Bank Bank-bank yang Berkapitalisasi Besar juga Hari ini Cukup Lumayan ya Jadi Dan mungkin Saham-saham yang Komoditi juga Cukup menunjang Harga-harga IHSG Jadi Tidak terkoreksi Cukup dalam Yang ikut regional Jadi Indonesia ini Menjadi cukup kuat Karena Kenaikan komoditas Yang disebut Benar Kenaikan Kool CPO Oil Yang mana Indonesia negara Proxy to Komoditi ini Akan tertopang sekali Dimana Export kita Banyak dari komoditas Kita Treadbransinya Akan surplus Dimana Menjadi Berita baik Untuk negara Indonesia Saat itu Kaitannya Mengenai Emitan-emitan Kool CPO Dan juga Oil Ini Emitannya Performa Lapuan Keuang Yang di Kualitas 4 Bisa Manis Dan Cantik Ya Cik Rita Dan Kenaikan Hal Komoditas Ini Sehingga Ini Yang diperhatikan Oleh Para Investor Setelah itu PPKM Darurat Yang Sudah turun Level 4 3 2 Dan Sekarang Mall Buka Ini Mahibatkan Investor Asing Sangat Optimis Sehingga Infonya Cukup Besar Di Indonesia Terutama Di Bank-bank Besar Yang dari Cik Rita Dan Itu kan Ekonomi Mau buka Lagi Itu akan Mendongrak Untuk Pergerakan Ekonomi Kita Oke Nah Kaitannya Mengenai Domestik Cik Kaitannya Mengenai Terutama PPKM Darurat Yang Udah Menurun Ke level 4 3 Dan 2 Dan Juga Kaitannya Menikasus COVID-19 Yang Sangat Melandai Hingga Dibawah 2000 New Kese Sepertinya Kira-kira Tanggapan Cerita Seperti Apa Dan Bagaimana Dampak Terhadap Market Silahkan Dengan Udah Mulai Menurunnya Kasus Dan Kita Adalah Salah Satu Negara Yang Masuk Cukup Baik Dalam Penanganan Kasus COVID-19 Ini Jadi Ini Akan Bagus Karena Kemungkinan Ekonomi Kita Akan Dibuka Mulai Istilahnya Ekonomi Akan Reopen Kemudian Isingnya Dari Social Restriction Kita kan Momentum Positif Seperti Sektor-sektor Properti Gimana Properti Ini Ada Beberapa Emitent Emitent Yang Mempunyai Mal-mal Itu Akan Mulai Beraktifitas Kembali Dan Retail Seperti Mapi Atau Rals Itu Juga Akan Mendapatkan Angin Segar Dengan Adanya Pembukaan Ekonomi Ini Dan Beberapa Properti Yang Seperti Kita Tahu Yang Punya Mal Cukup Banyak Seperti Pewon Sumarekon Dan BSD Juga Ada Walaupun Mulai Tidak Terlalu Banyak Cetera Juga Itu Akan Menjadi Daya Tarik Sendiri Karena Kemarin Harganya Cukup Terkoreksi Dan Ini Beberapa Emitent Juga Mulai Ada Launching Produk-produk Baru Nah Nanti Kita Mungkin Akan Bahas Lebih Lanjut Kali Tapi Ini Akan Sangat Positif Untuk Ekonomi Kita Karena Ekonomi Akan Mulai Berjalan Lagi Jadi Intinya Begini Cerita Dengan ADN PPKM Darurat Yang Direlaksasi Ke Level 432 Dan Yang Mendapatkan Apresiasi Dari Dunia Bahwa Indonesia Menjadi Seahat Negara Penanggalan Covid Terpeng Ini 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 Akan Menguntungkan Emitent Emitent Dengan Mall Karena Mall Ini Sudah Dilakukan Pembukaan Dan Sebagainya Nanti Emitent Cerita akan Cerita Dan Selanjutnya Ada Kaitannya Mengenai Retail Retail Juga Bisa Menjadi Pulih Karena Orang-orang Sudah Bosen Belanja Online Mereka Belanja Offline Dan Daya Belinya Meningkat Pula Karena Ada Kenaikan Harga Call CPO Dan Komoditas Lainnya Yang mana Emitent Proxy To Commodity Nah Kemudian Cik Tadi kan Kita Bahas Berita Bagus Kaitan PPKM Kaitan Komoditas Tetapi Masih Ada Isu Yang Membayang-bayangi Bursa Regional Asia Terutama Bursa China Yaitu Kaitannya Mengenai Evergrande Bagaimana Tanggapan Dan Pandangan Cita Terhadap Evergrande Akankah Ini Menjadi Kuda Hitam Atau Kartu As Yang Nanti Bisa Menyebabkan Salah Satunya ISG Terkoreksi Atau Tersyok-syok Untuk Kembali Menguji Area Old Time Hanya Nanti Mungkin Koreksi Itu Bisa Tapi Aku Nggak Ngerasa Bahwa Ini Akan Menjadi Katalis Yang Sampai Membuat IHSG Kita Terkoreksi Dalam Karena Ini Kelihatannya Seperti kita Tahu Makanya Aku bilang Karena Kita Punya Negara Ini Sangat Berbasis Komoditas Ya Mungkin Koreksi Itu Ada Tapi Karena Adanya Kenaikan Komoditas Maka Itu Akan Menjadi Katalis Untuk Menahan Penurunan Indeks Gitu Loh Nggak Seperti Negara Lain Yang Mungkin Mereka Begitu Ada Koreksi Dari Regional Itu Membawa Dampak Negatif Ke Indeks Mereka Jadi Kita Turun Tapi Rasanya Nggak Akan Sampai Parah Banget Apalagi Banyaknya Kenaikan Harga Komoditas Itu Membuat Saham Saham Yang Bergerak Dalam Sektor Itu Laporan Keuangan Kemungkinan Akan Lebih Bagus Daripada Kuartal Sebelumnya Itu Akan Menjadi Katalis Justru Untuk Kenaikan Saham-saham Tersebut Jadi Turun Tapi Nggak Akan Sampai Turun Dalam Karena Kita Ada Sektor Lain Yang Menopang Penurunan Indeks Itu Oke Jadi Istilahnya Indonesia Ini Tidak Akan Terdampak Signifikan Dari Sektor Sektor Positif Emitter Emitter Yang Kaitan Menang Komoditas Juga Akan Performanya Bersinar Dan Juga Negara Indonesia Pengusaha Pengusaha Komoditas Karyawan Karyawan Pekerja Komoditas Itu Daya belinya Akan meningkat Sehingga Perekonomian Indonesia Akan Puih Lebih Cepat Dari Perkiraan Selain COVID-nya Turun Dan Ini Akan Menjadi Berita Baik Sehingga Nggak Heran Ya Cerita Dan Ini Infonya Gila-gilaan Minggu Terakhir Ini Dan Buat Teman-teman Kita Remain Lagi Jangan Lupa Buat Teman-teman Yang Belum Membuka Rekan Sukor Segera Buka Di Eform Datsukutas.com Atau Yang Diling Pio Dan Juga Teman-teman Tadi Kita Bahas Maka Ekonomi Kalau Teman-teman Mau Nanya Nanti Spesifik Saham Atau Sektor Nanti Bisa Klik Kemudian Di Story Take Sukor Sekuritas Dan Tiga Teman-teman Lainnya Dan Kemudian Hashtag Stronger Together Dan Sukor Cuman Topers Dan Teman-teman Akan Berpeluang Mendapatkan Hadiah Yang Menarik Dari Boris Nah Cik Rita Tadi Kita Membahas Kaitannya Mengenai Makro Ekonomi Sekarang Kita Akan Membahas Kaitannya Mengenai Sektor Yang Menarik Untuk Kita Perhatikan Beberapa Saat Yang Pertama Kita Akan Bask Kaitannya Mening Foreign Inflor Foreign Inflor Sangatlah Besar Sekali Terutama Di Saham Perbankan Yang Mengibatkan Harga Perbankan Ini Leading Dari IHSG Beberapa Minggu Terakhir Nah Kira-kira Bagaimana Kaitannya Menesek Perbankan Apakah Kita Bisa Masih Untuk Collect Ataukah Kita Sebagai NCD Dan Jika Menarik Saham Perbankan Apa Yang Menarik Silahkan Cerita Kelihatannya Foreign Inflor Memang Akan Masuk Ke Indonesia Karena Salah Satu Sebabnya Seperti tadi Kita Sudah Sebabkan Penanganan Covid Kita Cukup Bagus Jadi Kita Masuk Negara Yang Loncatnya Cukup Jauh Itu Kemarin Dari Posisi Berapa 80-an Kita Sudah Masuk Ke 30-an Itu Akan Menarik Untuk Asing Masuk Karena Kita Dianggap Cukup Cepat Dan Siagap Dalam Melelesaikan Vaksinasi Itu Dan Ini Akan Menjadi Katalis Seperti Perbankan All Economy Itu Bank-banknya Masih Cukup Murah Udah Ada Kenaikan Tapi Seperti BNI Nanti Kan Akan Ada Right Issue Itu Juga Akan Menjadi Daya Tarik Karena Dengan Ada Right Issue Mungkin Dia Akan Untuk Menjadi Satu Bank Yang Lebih Besar Jadi Itu Akan Ya Seperti Kemarin BBR Ini Right Issue Cukup Berhasil Dan Itu Sampai Oversubscribe Jadi Itu Akan Menjadi Katalis Juga BBTN Juga Secara PBV Jadi Masih Sangat Murah B B B B B B B B B Kalau namanya fund masuk Pasti big cap akan masuk ke The biggest market cap yaitu perbankan dulu Banking sektor Jadi ini masih akan Mendapat inflow sih dari asing Kalau kita lihat begini Masih bisa perhatikan info Tapi kembali lagi, tadi setelah kita melihat ISK Belinya cicil ya cerita ya Ini potensinya sudah overbought Bisa beli cicil Nanti ketika area-area support seperti area 6.380 6.300 Teman-teman bisa top up lagi disitu Supaya teman-teman secara mental, secara psikologi itu Buat ya untuk hot barang Untuk kaitannya mengenai Halloween strategi saat ini Jadi masih cukup optimis ya dengan setelah perbankan cerita ya Optimis Nah kemudian Tadi kita bahas kaitannya Mengenai PPKM Dan kaitannya mengenai PPKM Tidak lepas dari setelah properti yang ada Mual-mualan Tetapi kita juga tidak bisa mengingkari Bahwa harga komoditas seperti Call CPO naik Banyak orang kaya baru Terutama yang kerja di komoditas Dan call ini Mereka punya duit yang banyak Juga bisa beli rumah-rumah Seperti contohnya Lennet House Ataupun properti yang luxuri seperti itu Nah kira-kira cerita Dari kaitannya mengenai sektor properti Mana sih yang masih menarik? Karena kita melihat Ini sektor properti agak leket ya Yang dimasukin biasanya bank dulu Hari ini baru properti mulai bergerak lagi nih Setelah konsolidasi beberapa hari Nah kira-kira properti apa yang masih bisa menarik Untuk kita perhatikan cerita? Silahkan Nah seperti kita tahu Ini korelasi harga komoditas Dengan PDB Indonesia Pendapatan domestik bruto Indonesia itu cukup tinggi Akibatnya sektor all economy Seperti tadi pertama Pasti banking jalan dulu Retail naik Barang konsumsi Sektor konsumsi juga jalan Otomotif Dan pasti Ke properti Nah properti ini Seperti kemarin kita lihat juga Tren penjualan properti itu Terus membaik ya Buktinya pencapai beberapa saham Di sektor ini Yang Q3 Ini udah hampir tercapai Seperti LPKR itu Sudah menjual Sekitar 3,9 triliun Atau udah mencapai 93% Dari targetnya 4,2 CTRA udah mencapai 5T Atau udah tercapai 85% Dari targetnya Dia yang 5,9 Ini baru Masuk kartal 3 loh Sumarekon udah mencapai 80% 3,2 triliun Dari target yang 4 BSDE 65% Udah capai 4,5T Dari total 7 triliun Jadi ini sektor properti Kalau kita lihat Selain harganya Masih lagged Tapi performanya Pre-salesnya itu Terus membaik Nah kita bisa lihat Dari pencapaian-pencapaian ini Jadi Mungkin dari beberapa Saham Yang tadi Yang kita LPKR yang udah mencapai 93% CTRA udah 85% Sumarekon 80% BSDE 65% Itu boleh menjadi Perhatian ya Dari teman-teman semua ya Ya disesuaikan Dengan Risk profile aja Mungkin ada beberapa Saham yang Sentimen grupnya Lagi Negatif Mungkin ya Itu harus Dijaga aja Level-level Mungkin Trailing stop Atau Stop loss Itu biasa kan Terkorelasi Dengan grup ya Kalau yang di luar itu Mungkin akan bergerak Lebih bebas Karena kan Nggak ada Terkaitan dengan Grup-grupnya Mungkin itu yang Menarik perhatian saya sih Oke SMRA Kita juga udah call ya Kurang lebih area supportnya Di S900 Itu bisa diperhatikan CTRA Di kisah area seribu Dan tadi Cerita menyebutkan Saham yang unik nih LPKR nih LPKR nih Guns teman-teman Yang risk profile-nya Agresif Ini Jika dia break out Di area 165 Dia akan bentuk Candle semacam Inverted Enchilodus Dan next resistance-nya Di kisah area 175 Sehingga Riskyabatnya Cukup menarik Cuma memang Pergerakannya Cukup frontal Karena ekornya Panjang-panjang Secara teknik Benar Dan tadi Cerita menyebut BSDA ya Tadi ya BSDA juga masih Konsol Di atas Dan penjualnya Dia udah 65% Dari target ya Enggak TST Aku sih Kalau aku sendiri Aku Lagi suka Di CTRA Sama SMRA Karena CTRA SMRA itu Kalau kamu lihat Itu harganya Belum naik banyak loh Dibanding yang lain Ya enggak Jadi dua itu Yang aku add sih Kalau aku sendiri Paling menarik itu Sama SMRA cerita Karena saya melihat Di daerah Bogor Itu ada Sumarekon Bogor Yang dibelaskan Cerita juga Yang penjualnya Luar biasa Terus dia itu Exit tolnya itu Sebelum puncak Yang exit tolnya Macet Di situ ada Perumahan Kayak Vimalah Hills Nah sebelumnya itu Ada Sumarekon Bogor Ini bisa menjadi Next Vimalah Hills Tempat untuk Kongki-kongki Atau 66 krok Raja Jakarta Kalau bisa Kawasannya hidup Jadi enggak usah Jauh-jauh ke Bali ya Sementara Betul-betul Cukup lain Ke Sumarekon Bogor Amin Ya kebetulan juga Sebagai tambahan Hari ini ada Salah satu sekuritas Yang mengeluarkan Property sector Pas tanggal Hari ini Baru dirilis Dan itu Mereka Topiknya Seperti CTRA Sumarekon BST Pewon juga nih Seperti Kesukaan kita semua Mungkin seperti Targetnya Sukor Kurang lebih Mirip-mirip lah ya Yes Kita dari Sumarekon Kita targetkan Kisah area 1200 Dan untuk CTRA di kisah 1300 Itu target kami Oh ya Mirip Jadi aksatnya Masih menarik nih Yes Masih menarik sekali Untuk kita perhatikan Nah kemudian Cerita Mengenai Komoditas dan Daya beli Daya beli Masyarakat Meningkat Seiring dengan Adanya Peningkatan Komoditas Terima di daerah Daerah sana Kita perhatikan nih Sebelum kita Ke sektor yang Lebih konsumsi Kita bahas Mengenai sektor-sektor Yang kaitannya Mengenai retail Nah Mallnya ini Kan udah mulai Terisi Udah mulai rana juga Dan behavior Kaitannya mengenai Pembelian online Kita gak tau Ini akan turun Mungkin jadi Tanti ada datanya Nah kira-kira Dengan dibukanya Mall Walaupun Kita masih Ada COVID Walaupun gak sebanyak dulu Apakah ini Men-trigger Peningkatan Revenue Dan bottom line Dari Emiten-emiten mall Setelah Mengalami Krisis lagi Di Q3 kemarin Karena harus adanya Tutup-tutup mall Sehingga Perusahaan-perusahaan Retail ini Tidak bisa berfungsi Dengan sebagaimana Mestinya Apalagi di Q4 ini Nanti ada Natal Apakah ini bisa Men-tutup balik Dari perusahaan retail Dan retail apa Yang menarik Yang diperhatikan Ya Seperti yang Kita tahu Mungkin kalau Retail ini Sekarang banyak Kita tuh Lebih Buy online Tapi mereka juga Udah prepare Dengan adanya COVID yang Sebelumnya Sebelumnya tuh Mereka Udah lebih siap Jadi Beberapa Retailers Udah mempersiapkan Mereka punya Platform online Walaupun Belum mungkin Belum sebagus Yang Sudah Establish Seperti Nam-naman jalora Segala macam Tapi At least mereka Udah mempersiapkan Seperti Emiten retail ini Mati ini Malah mencetak Pertumbuhan Dan laba bersih Ini cukup Bagus nih Diperkirakan Bahwa ini Akan menyentuh 15,8 triliun Di akhir tahun Ini tumbuh loh 6,46% Dibanding Tahun lalu Yang hanya 14,8 triliun Nah ini Ini adalah Satu bukti Bahwa Walaupun kita Dalam Terkondisi Kena PPKM Kemarin Tapi ternyata Nggak mempengaruhi Penjualan Dari retail tersebut Karena kita Istilahnya kita Udah adaptasi Karena kita udah Pernah ngalamin Sebelumnya COVID yang pertama Jadi COVID yang gelombang dua Dari retailers Udah siap Mereka Mungkin udah Mempersiapkan Platform digital Mereka lebih baik Kita juga Sebagai orang yang Udah pernah Di lockdown Wah kita udah tau Mau belanja dimana Dan begitu Mall dibuka Orang mulai Start buying Dan kita udah Divaksin gitu loh Jadi itu juga Ngaruh Kita nggak terlalu Takut lagi Seperti Waktu gelombang pertama Ini membuktikan Retailers-retailers ini Performanya cukup Meningkat ya Istilahnya Seperti Mapa aja Mapi Yang Anak usahanya Mapi Itu penjualan Kontribusi online Sampai 12,2% Di semester 1 Angka ini Lebih tinggi Daripada tahun-tahun Sebelumnya Yang naik 10% Dibanding 2020 Ini adalah Pembuktian bahwa Retailers kita Itu sudah Mempersiapkan dirinya Sedemikian rupa Hingga 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 Menghadapi Covid Gelombang kedua Kemarin Mereka sudah Lebih Repair Jadi Nggak terlalu Berpengaruh Banyak Seperti Tahun kemarin Jadi Dengan ada yang Mau dibuka Ini akan Menambah Mendongkrak Kinerjanya Mereka juga Karena mereka Sekarang Kita udah bisa Belanja online Tapi yang offline Tetap Udah bisa kita Datangin juga Jadi Ini Sangat Menarik sih Fenomena ini Untuk Retailers kita Dan kalau Untuk Retailers sendiri Tadi Cerita menyebutkan Mapa nih Mapa ini Menarik juga Mapa ini Higher Higher Low Ini menarik juga Kemudian Tapi Liquiditas Agak kurang ya Teman-teman Kita juga Dispamer lagi Kaitan Liquiditas Kurang Jadi Untuk masuk Mungkin tidak bisa Terlalu banyak Mapa juga Bagus Dia juga Bentuk Higher Low Dan dia Akan menguji Mapa Saya akan bahas Mapa yang lebih Liquid Mapa ini Akan menguji Kaitannya Mengenai Resisten Kisahan 830 Dan jika Menembus 830 Bisa Kisahan 870 Ini menarik Nah kalau Yang di daerah Gimana nih Cerita Yang daerah-daerah Kan kena Resiki nombrok Gara-gara Sibito Sama Kul Kira-kira Raus gimana Ya Raus juga Tetap Menarik Kayaknya harganya Juga udah Mulai naik Raus Raus Juga udah Mulai Ya udah Mulai-mulai Naik Dengan harga Sekarang Udah Boleh Tunggu sebentar Saya cek harga Chartnya Chartnya juga Kayaknya Hampir mau ngebreak Cuman hari ini Terkoreksi Bukan terkoreksi Dari Dari atas Candlenya itu Panjang ke atas Jadi mungkin Kalau ada koreksi Bisa manfaatkan Untuk area Beli Sini Keliatannya Jadi ya Raus juga Bagus Sini Raus LPPF Itu juga Menarik sih Kalau buat saya Dua-dua itu Karena mereka kan Mainnya kelihatan Di segmen lower end Jadi ini juga Boleh menjadi Ya Diperhatikan ya Untuk Dua saham ini Walaupun juga Udah mulai-mulai Naik kayaknya Iya Iya Lalu Kaitanya mengenai iPhone nih Orang-orang punya Dapat banyak duit Gara-gara Community boom nih Indonesia iPhone nih Bakal luncur Di Indonesia Dimana di bulan September Lalu Luncur Dikarenakan apa Luncur Di China Dan rame banget Ekspektasinya Lalu bagaimana Dengan kaitanya Meneera Jaya Yang baru hari ini Mantul dari area support Yang udah dirasani Berkali-kali Ini kok leket banget Ya Ternyata hari ini mantul juga Walaupun Sempat Pullback dikit Dari high-nya Tadi pagi ya Nah Ini kan Eera Jaya ini Menarik Karena kita kan Nanti bakalan Dapet bonus juga Bonus akhir tahun Nanti kita belanja Atau kita nunggu Kado natal nih Dari Siapalah yang mau ngasih Kalian Dapet Dan kita Kalau misalnya Dapet bonus kan Sekarang kalau dulu kan Mungkin traveling Jalan-jalan Mau jalan-jalan kemana Tapi sekarang Mau jalan-jalan kemana Kan agak terbatas lah Nah Karena kita banyak Mengandalkan gadget Banyak mengandalkan Handphone Atau iPad Something like that Ya itu mungkin Ada sebagian orang Mendapatkan dana Lebih itu Juga untuk Perbelanja Alat-alat Digital Seperti ini Jadi ini juga Akan menjadi Katalis yang Sangat menarik Kenaikan volume Penjualan Seluralnya Juga diperkirakan Akan tinggi Karena dengan Ada beberapa Produk baru Yang akan Dilauncingkan Seperti Galaxy Z Flip iPhone Seri 13 Yang akan Launching Xiaomi Redmi 10 Dan Beberapa iPhone Sorry Beberapa Handphone-handphone Baru Akan Dilaunching Jadi ini juga Akan Cukup menarik Aku rasa Dengan harga sekarang Belum naik Belum naik banyak Karena dia Tingginya itu Pernah Sampai 700-an Waktu itu Ya bener Sampai 700-800 Pernah mencapai 730 Waktu itu Mentok Ini udah Dikit lagi Mau ngebreak Kalau ngebreak Lumayan Reward-nya cukup menarik Tapi risknya Nggak terlalu besar Kalau menurut saya Pembatasan resikonya Nggak terlalu besar Yes Agri banget nih Cerita Pembatasan resiko Mungkin di bawah 550 Nggak terlalu besar Cukup menarik Selamat Nah Kemudian cerita Kita Daya beli dulu Kita sebelum bahas Hot-hot topic lainnya Dan Q&A Nah Daya beli naik Orang Indonesia Yang biasanya makan Tahu tempe Beralih ke ayam-ayam Apakah ini mitos Atau fakta Cerita Oh Bener dong Kan ini Perbaikan taraf hidup Kan CPO itu kan Terkait Dengan Islanya Alter Java Terus mereka juga Banyak Penduduk kita Itu sangat terkait Dengan Perbaikan Ekonomi Dari penjualan CPO tersebut Jadi begitu CPO naik Pendapatannya Mereka lebih Baik Mereka akan Mulai makan The cheapest meat Daging yang paling murah Apa? Ayam Yes Ya ayam-ayam Poultry juga Harganya belum naik Loh Java juga Keliatannya Mau ngambil Ancang-ancang Untuk nge-break Main Mungkin Kalau misalnya Foreign masuk Ini udah Laged cukup lama Ini dari Mei Sampai Oktober Belum kemana-mana Ini Eh so Ya main Sorry Yang akan menjadi Daya tarik Buat asing Adalah Chapin Karena Chapin Itu salah satu Yang market capnya Cukup besar Dan Hari ini Volumenya cukup Naik Dan harganya Ini juga Dikendal Ijo Ini juga Dikit lagi Udah mau nge-break Juga nih Nah itu juga Yang sektor Konsumer Yang belum jalan Ya Ayam-ayam ini Ini Menjadi Menjadi Daya tarik Untuk kita Cermatin ya Teman-teman ya Ini si Siapa nih Si CP ini Tinggal menguji 6475 Kalau 6475 Tembus Menarik Menarik banget Bisa kisahan Area 6000 600 Itu minor Resisten Bisa sampai 6750 Itu yang Major resistennya Dan juga CPFA Juga menarik Ini juga Ayam ya CPFA ini Juga udah Pantul Disupport Selamat Area 1820 Itu ada Pola break Invertee Insurance Di situ nge-break Dan mantul Dan selamat Yang udah Kolek-kolek Nah Cerita Tadi kan kita Bahas saming Leket-leket Terus nih Sekarang kita Mau Bahas Sam-sam yang Lagi Keren nih Yang udah Naik gila-gilaan Tapi orang-orang nih Bingung nih Kapan masuk Masuk takut Ketinggian Dan sebagainya Yang pertama Saya bahas komunitas Terlebih dahulu Terutama komunitas Kole nih Kira-kira ada Saran untuk Ente terbaik Apakah masih banyak Abset Saham-saham Kaitanya Menunggu call ini Kalau aku rasa Harus tunggu Koreksi Hari ini kan Candlenya juga Merah Dan volumenya Juga Merah Keliatannya Ini harus Tunggu pullback Jadi kalau ada Pullback Dimana Tapi kita tetap Cek ya Untuk harga Harga callnya Apa Masih tetap Di area positif Kalau Masih bergerak Di area positif Dan kelihatannya Masih juga Batubara itu Juga kelihatannya Masih akan tetap Bermain Di area positif Karena krisis energi Yang seperti kita tahu Kan melanda Di sejumlah negara Inggris Eropa Itu kan ada krisis Kelangkaan gas Begitu gasnya langka Harganya naik Sampai 400% Sepanjang tahun ini Amerika juga Adanya kelangkaan gas Akhirnya mereka mulai Beralih lagi nih Ke Batubara Yang dulunya Tadi katanya Mau green Pakai gas Lebih green deh Nah tapi karena langka Akhirnya mau gak mau Mereka balik ke Batubara Nah Batubara langka Juga ternyata Dialamin oleh India Dan Cina Dua-duanya negara tadi Yang langkasi Cina dan India itu Akhirnya mengalami Penjataan listrik Karena pasokannya mereka Atau suplanya mereka Juga Sangat ketat Sangat ketat Jadi Oleh karena itu Batubara mereka Masih naik Sampai 262 Nah Tanpa kita sadari Ternyata Libanon juga Kehabisan Bakar minyak Untuk dua Pembangkit listriknya Jadi Karena dua Pembangkit listriknya Stop Akhirannya Pemadaman masalah Nah kelihatannya ini Itu kan Satu sentimen Dari Kelangkaan Atau Krisis energi Nah kita Kita akan Memasuki Lagi Sentimen Yang bisa Memicu Kenaikan harga Batubara Seperti musim dingin Nah bentar lagi Winter is coming Winter is coming Eropa Akhirnya butuh More Power Untuk Penghangat Jadi kelihatannya Kemungkinan harga Batubara Itu masih akan Bertahan di area Positif ya Seperti kita tahu Konsumsi listrik Di India Juga naik Dari 4 miliar Unit per hari Itu juga Karena mereka Ekonominya juga Udah mulai jalan kan Ekonomi jalan Kita mulai Beraktifitas lagi Orang kantor Mulai buka Itu juga Mempengaruhi Konsumsi listriknya Jadi karena itu Mereka juga Udah kemarin Udah krisis Energi Sekarang mereka Aktifitas lagi Butuh more Energi Jadi Karena itu kan Harga Batubara Kelihatan masih akan Masuk ke area Positif Nah untuk sahamnya Sahamnya ini Mungkin harus mengalami Yang namanya Koreksi sehat dulu Setelah dia mencapai Koreksi sehat Baru dia akan mampu Melanjutkan rally-nya Tanpa koreksi sehat Dia juga akan Ngos-gosan Karena istilahnya Bayarnya semua Udah penuh nih Nggak ada bayar lagi Makanya itu Makanya perlu ada Koreksi sehat Nah kalau ada Koreksi sehat Dan Batubara Masih di area positif Kita bisa manfaatkan Untuk Kumpul ya Untuk buyback Untuk beli Adaro itu The biggest market cap Itu kan Sangat menarik Kemudian Indi Yang lincah Ini juga akan Cukup menarik Untuk kita Cermatin Jika ada Koreksi Dan mungkin Yang satu lagi Yang banyak disuka Adalah harum ya Karena harum ini Cukup liar ya Naiknya juga Tinggi Turunnya juga Tinggi Nah itu Tiga ini Menjadi daya tarik Untuk kita Perhatikan Tapi memang Saya lagi Nunggu area buy Untuk masuk Lagi Karena tadi pagi Setelah naik Kok ngos-ngosan Seperti ini Juga Membentuk Dari candle Yang paginya Gerak ke atas Akhirnya tutupnya Agak turun di bawah Dibanding Harga tingginya Jadi Ya mungkin Barnak bisa bantu Untuk harga masuknya Enternya Di berapa nih Yes Nanti kita wait Nanti kita Di saham pagi Yang kita bahas Cerita Kayak mengenai entry point Untuk saham-saham tadi Jadi kita wait NC dulu Kita tunggu koreksi Sehat dulu Untuk saham-saham Ini Plus ada kelas Teknikal juga Cerita Mau cerita Kayaknya Supaya teman-teman Gak cuma Nanggain saham pagi Doang nih Belajar juga Supaya paham nih Bahas support Resist untuk apa Sudah haji Iya Teman-teman Kebetulan Kita dari Komunitas Ada Kelas Teknikal Dengan Yudi Jadi Di sana Yudi akan Mengajarkan Tentang Tips and tricks Mengenai Teknikal Kemudian Demand Dan supply Areanya dimana Basic candlestick Dan support Resisten Jadi nanti Kalau Pak Bernat Memberikan tips Untuk support Di berapa Resisten Di berapa Gak bingung Oh ternyata Ini tuh Yang namanya Support dan resist Jadi Ini adalah Teknikal dasar Untuk teman-teman Retail Yang mungkin Baru Bergabung Atau baru Masuk Ke saham Lebih Mantulah Kalau istilahnya Kita Membekali Diri Dengan Pengetahuan Yang Cukup Untuk Itu Nah Tiket itu Sebesar 500 ribu Biaya Investasinya 500 ribu Untuk Dua jam Belajar Teknikal Itu tiket Bisa Dicari Di Blibli Atau Loket.com Namanya Kelas Teknikal 102 Dengan Yudi Chen Mungkin Nanti Saya share Di link Tapi nanti Saya kreat Dulu Di link Ternyata Saya belum Masukin Dan juga Sekali lagi Teman-teman Saya ingin Remain Teman-teman Kadang-kadang Kita tuh Tahu Kapan Entrinya But We don't know When to exit That's why Technical analysis Is very important Makanya Pendekatan Dari sekolah Sekolah Ini kita juga Mengajarkan Mengenai Technical analysis That's why Ini merupakan Suatu Hal yang luar biasa Jika teman-teman Bisa belajar Dan gak ada ruginya Teman-teman bejar Technical We know When to exit Dan ada conviction Ketika kita Melakukan exit Jadi kita gak Loss Atau terseret Portofolio kita Karena kita menahan Hoss yang terlalu dalam Seperti itu Nah Ya seperti Hari ini Ini kan Banyak saham Yang Koreksi ARB Semuanya pada Pusing Tapi kalau kita Hormat dengan Garis support Yang udah di-provide Oleh Bernard Seperti dia Misalnya Kasih nih Support resist Nah itu kita harus Hormat Garis support Dan resist Itu harus hormat Kalau resist Dibrik Mungkin kita Yang trading Bisa nambah Tapi kalau support Yang trailing stop Atau stop loss Langsung Tikat Itu basicnya nih Pokoknya jangan lupa Ikut juga kelasnya Koyudi Nah lanjut nih cerita Kita udah bahas-bahas Dikit menang kelas Kita bahas terakhir Sebelum kita ke GNA Nah kaitannya My Comunitas Kan kok udah gila-gilaan CBO Juga udah mengalami peningkatan Cici tadi juga udah Sebutkan bahwa Boleh juga di koleksi Tapi perhatikan Pematasan risiko Udah naik juga Nah kira-kira nih Ini banyak pertanyaan Saham kaitan yang menenai Oil Akankah menarik Karena banyak prediksi Dari berbagai House Bahwa harga Komunitas Terutama crude oil Ini bisa meningkat signifikan Dengan area krisis energi Bagaimana pandangan Cici Mengenai hal ini Ini oil Diprediksi Bisa nembus Sampai ke 100 loh Karena krisis energi ini Jadi Mungkin untuk Saham-saham oil Yang bisa dicermatin Biasanya orang Sangat suka Dengan saham Metco Metco Biasanya Metco dan Elsa Metco hari ini Juga caranya Lumayan menarik Hammer Itu Itu juga Baru mau Mulai Naik Kayaknya Kalau Metco Sudah akhir-akhir Loh ya Walaupun dia Bentuk hammer Di resisten Ini waspadi Taking profit dulu Tapi Ini sudah Bentuk uptrend Yang Elsa ini Masih nunggu Kalau dia Bisa nge-break 3.30 Ini akan sangat cantik Iya Ini boleh sih Dicermatin Tapi baiknya sih Memang Tunggu Pullback dulu Kali ya Karena Pullback itu Mungkin Bisa masuk Nanti setelah ada Koreksi dikit Aku juga belum masuk Sangam oil-oilan Aku udah masuk Elsa Kalau di Metco Diliar Udah Untuk juga Aku Elsa dulu deh Waktu itu udah Call deh Angka 294 Waktu breakout Inverted And Shortest Nah oke cerita Better kita langsung Kiannya aja ya Biar kita gak boring Kita invite Teman-teman semua Untuk bertanya Dan aku akan mulai Bahas dari Pertanyaan pertama Yang selanjutnya Adalah Duo kertas Bagaimana Duo kertas INKP Dan juga Taking Iya INKP Bagus nih Hari ini Kemarin Aku udah sempet Call sebelumnya Dan Sempet Aku pikir Karena kemarin Friendnya sempet Koreksi Aku sempet Rekomendasi Untuk Profit Ke teman-teman Yang ada Di komunitas Mungkin Bisa Profit Taking dulu Karena kemarin kan Indaket ada Menerbitkan Obligasi sama Sukuk Ya itu 4 triliun Keliatannya itu Cukup Berhasil Dan Aku pikir kan Semua Komoditi ini kan Rally Mau Soft Komo Seperti CPO Ataupun Hard Komo Itu semua Rally Aku pikir Komoditas Kertas Juga Mungkin Dikit Banyak Akan Ikut Rally Kita Tidak Tadi Aku Cek Harganya Masih Flat Tapi Biasanya Kalau Harga Flat Dan Dia Udah Di Bottom Risk Kita Harusnya Kecil Tapi Kalau Misalnya Dari Bond Dan Ini Akan Cukup Menjajikan Istilahnya Harga Di Bottom Risk Kamu Kecil Tapi Begitu Dia Naik Atau Komoditas Mulai Belok Harga Samen Rally Cukup Lumayan Biasanya Apalagi Permintaan Produk Kertas Ini Sampai Sekarang Masih Cukup Menjajikan Seiring Dengan Peningkatan Permintaan Baru Seperti Produk Dasar Pop And Paper Jadi Dua Kertas Ini Masih Sangat Menarik Apalagi Dengan Harganya Harga Sekarang Masih Tadi Tutupan Aku Tambah Lagi Untuk INKP Tapi Tekken Aku Belum Nambah INKP Kayaknya Mau nge-break Ya Bernat 8 8 8 7 5 Yes INKP Ini 8 7 25 Dia Bertahan Di Atasnya Dan Next Ini Kalau Dia Bisa Nge-break Di Kisaran Area 8 9 Dia Bisa 9 1 2 5 Yang Menarik Tekim Tekim Lebih Leket Kalau Aku Biasanya Saya Lebih Suka Yang Lelat Jadi Kalau Tekim Ini Baru Akan Break Di Kisaran Area 8 1 2 5 Ini Baru Aja Break Sehingga Hari Ini Hari Ini Baru Break Sehingga Tekim Ini Menarik Banget Dan Next Upset Bisa Ke 8 7 Jadi Kalau Mau Cari Yang Lambat Yang Hobinya Kayak Saya Yang Lemot Itu Bisa Ketekim Kalau Yang Agresif Ini Leket Banget Loh Leket Biasanya Mereka Periringan Tapi Tekim Agak Leket Dibandingkan Si INKP Ini Bisa Diperhatikan Buat Teman Teman Sekali Iya Menarik Oke Kita Bahas Selanjutanya Saham Saham Sambil Nunggu Sambil Bernat Cari Question Dari Teman Teman Aku Juga Mau Nambahin Bahwa Untuk CPO Menurut Kemarin Kita Ada Webinar Edukasi Menurut Salah Satu Pakar Yang Udah Cukup Lama Bahwa Kemungkinan Katalisnya Nanti Pas Result Pada Keluar Itu Baru Akan Rally Dan Menurut Beberapa Teman Aku Juga Mereka Sekarang Lebih Bullis Di CPO Dari Di Call Karena Call Itu Jalan CPO Itu Belum Benar-benar Jalan Jadi Masih Ketinggalan Karena Faktor Konsumsi Juga Kan Mau Dipawali Mau Juali 4 November Teman-teman Saya Udah Ingat Kali-kali 4 November 1 Miliar Rakyat India Akan Merayakan Nah Itu Juga Akan Berpotensi Menambah Peningkatan Terus Inventory Juga Udah Di Level Rendah Banget Jadi Itulah Tiga Sama Ini Kita Biodesol Oil Lagi Tinggi Biodesol Jadi Katalis Juga Oke Jadi Kalau sahamnya Apa Untuk Yang CPO Anderan Cici Kalau Saya Kan Suka L-Ship L-Ship Biasanya Mirroring Ritanya Kalau Enggak Yang Agresif BWBT Tapi BWBT Emang Agresif Banget Itu Harus Lajin Stop Ross Itu Hi Beta Hi Beta Yes Kalau Cici Kita Apa Kita Menghargai Perbedaan Apa Sharing Aku Aku Suka Suka L-Ship Karena Itu Paling Lincah Dan Harganya Kalau Kita Lihat Secara IV Per ton Itu Baru 4.000 IV Per ton Dimana Kalau Yang Lain Itu Sekitar 10.000 Jadi Ini Murah Banget Daripada Nanem Sendiri Mendingan Udah Beli L-Ship Itu Paling Murah Secara IV Per ton Dan PI Nya Juga Cukup Rendah Masih Sekitar 10 Kali Ini Juga Menarik Jadi Aku Suka L-Ship Ali Karena The biggest Market Cap Jadi Asing Atau Fun Akan Masuk Kesana Dan Kalau Mau Yang Liar Ya Hi Beta WPT Kalau Mau Yang ISD TAPG Di mana TAPG Tadi Diskon Cukup Banyak ARB Oke Dan Disini Kalau Untuk L-Ship Yang Jaguan Kita Berduanya Mirip Sumpatnya Di Area 1.400 Dan Next Resistor Yang Pudi Was Pradai Di Kisahan Area 14.70 Dan Next Di 15.20 Risk Riwat Menarik Dan Miraring Banget Nih Rita Biasanya L-Ship Dengan Kenaikan Harga Sip Bio Reflected Di Kaitannya Melakukan Keuang Itu Reflected Dan Resultnya Harusnya Akan Berpotensi Bagus Yes Oke Terus Kita Akan Perhatikan Saham-saham Lainnya Ada Pertanyaan Lainnya Udah Kita Jawab Ini Ada Yang Nanya Tower Toweran Kira-kira Masih Yang Menarik T W RT B Atau CENT Kira-kira Apa Cerita Aku Lama Lihat Toweran Jadi Aku Silahkan Cerita Harus Mulai Lihat Karena IPO Mitratel Udah Akan Segera Diluncurkan Istilahnya Mitratel Akan IPO Kemungkinan Akhir Oktober Eh sorry Akhir November Nah Kalau Biasanya Kalau Company Satu IPO Biasa Orang Akan Mulai Meng-compare Dengan Company Sejenis Jadi Tower-toweran Udah Boleh Kita Perhatikan Dalam Waktu Dekat Yang Yang Biasanya Aku Suka Yang Lincah Kayak Sand Tower-toweran Sand Tebik Tower Juga Bagus Cuman Tower Biasanya Naik Lebih Lemot Kalau Mau Yang Lebih Lincah Tebik Biasa Cuman Tebik Belinya Harus Bertahap Karena Itu Sometimes Unpredictable Hari ini Keliatannya Naik Kita Beli Besok Kadang-kadang Koreksi Tapi Kalau Misalnya Bener Berjalan Biasa Upsidenya Cukup Menarik Jadi Karena Ini Juga Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya Itu Juga Membuka Jalan Untuk Ketentuan Untuk Memungkinkan Operator Telco Berbagi Infrastruktur Dengan Perusahaan Menara Ini Akan Meningkatkan Rasio Kolokasi Jadi Ini Juga Menjadi Katalis Buat Perusahaan Tower-tower Tersebut Dan Conten Kan Bentar Lagi TO-nya Kelar TO-nya Kelar Biasa Saham-saham Yang TO-nya Sudah Selesai Setelah TO Harganya Suka Naik Itu Menjadi Katalis Yang Sangat Menarik Dan Abis Ini Kan Udah Jadi Miliknya Digital Colony Atau Edge Tulisan Asing Dan Mungkin Support-support Untuk Tepik 28 Kita Perhatikan Kalau Ada Pantulan Kencang Disitu Itu Bisa Perhatikan Tapi Disipin Stop-loss Dia Break Pola Double Top Dan Udah Break MA100 Kemudian TO-WR Perhatikan Area Support Yang Bisa Diperhatikan Untuk Teman-teman Sekalian Ini Sudah Mulai Ada Pantulan Ini Di kisaran Area 1230 Dan Next Di kisaran 1180 Dan Saya CENT CENT Yang Disampaikan Cerita Tadi Dia Bertahan Di MA100 Bisa Perhatikan Di 292 Next Di area Break Out Double Button Di kisaran Mei Sampai Juli Itu Di Angka 274 Itu Area Support Support Oke Nah Kita akan Bahas Sektor Sektor Lainnya Lagi Sektor Property Sudah Kita Akan Bahas Kaitannya Mengenai Saham Yang Lagi Heboh Akhir Akhir Ini Karena Tiba Tiba Sot Banyak Yang Nggak Lirik Tapi Tiba Tiba Sali Jalan Kenceng Yaitu Unilever Oh Iya Bagaimana Pandangan Sisi terkait Unilever Ini sebenarnya Sektornya yang jalan Sektor Consumer Itu jalan Semua Kemarin Bareng Sama Rokok-rokokan Kemarin Aku juga Ada Ambil WIM Karena Aku Pikir Aku Suka Yang Kecil Dan Lincah Jadi Upsidenya Itu Lumayan Jauh Jadi High Beta Unilever Dan Kemarin Memang Teknik Memang Udah Berpotensi Naik Makanya Naiknya Cukup Pencang Aku Ketinggalan Aku Kejar Kejar Terus Sudah Keburunan Sama Aku Sudah Gak Dapat Consumer Nih Semuanya Kita Bisa Dapat Laci Terus Kusyukur Be Conten Itu Paling Penting Dan Be Disiplin Be Conten Be Disiplin Conten With Yourself With Your Profit With Your Porto Filio Jangan FOMO Ketika Orang Ngomongin Yang Lain Be Apa Namanya Tadi Be Disiplin Kalau Emang Udah Patah Trend Jangan Lupa Stop Loss Kelas Training Jangan Lupa Nanti Di Profil Nya Cerita Pasti Teman-teman Dari Kemarin Aku Ditanyain Terus Tentang Saham-saham Sektor Teknologi Yes Ini Kita bahas Terakhir Nih Nih Teman-teman Nih Ramping 900an Orang Gimana MLPL MPPA Dan Saham Teknologi Lainnya Saham Teknologi Sebenarnya Aku bilang Kena Rotasi Sektor Kita Lihat Semua Saham Teknologi Yang Terkait Dengan Teknologi Itu Semuanya Terkoreksi Satu Itu Cukup Wajar Karena Seperti Kita tahu Ekonomi Is Going to Open Kita Akan Mulai Beraktifitas Dan Ini Juga Kantor Udah Akan Mulai 50% Boleh Bekerja Otomatis Sektor Teknologi Yang Kemarin Udah Naik Cukup Banyak Itu Terkoreksi Nah Begitu Terkoreksi Itu Semua Satu Paket Mau Bank Digital Mau Yang Seperti Mari Dan Seperti Multipolar Yang Kebetulan Kemarin Rat Kaitannya Dengan Bukalapak Karena Mereka Ada invest Di sana Bukalapak Yang Juga Terkoreksi Aku Rasa Mereka Ini Hanya Terkenal Sentimen Dari Rotasi Sektor Tapi Saham-saham Yang Udah Murah Kita Boleh Cermatin Mungkin Seperti Beberapa Saham Teknologi Yang Udah Terkoreksi Banyak Itu Akan Menjadi Trigger Untuk Fund Atau Beberapa Investor Untuk Masuk Lagi Nah Itu Mungkin Kita Udah Boleh Perhatikan Walaupun Kita Belum Tahu Level Masuknya Di Berapa Karena Beberapa Saham Ini Kelihatan Trendnya Menjadi Cukup Patah Trendnya Tapi Tapi Mungkin Kita Boleh Perhatikan Walaupun Dia Udah Turun Selama 6 Hari Kayak Multipolar Walaupun Dari Secara Story Atau Secara Cerita Itu Tetap Menarik Karena Kalau Enggak Bagus Rasanya Enggak Mungkin Akan Ada Kolaborasi Dengan Unicorn Jadi Tetap Secara Story Menarik Walaupun Kena Sentimen Dari Sektoral Aja Jadi Ini Karanatasi Cerita Selang Term Prospeknya Memang Pasti Akan Ke Alas Sana Karena Kita Melihat Waiting EASG Masih Kurang Dari 5% Di Amerika Sektoral 20 25% Dan Negara-negara Maju Lainya Hanya Sekali Teman-teman You have to Understand Your risk Profile And Your Investment Or Trading Style Kalau Teman-teman Trading Patah Double Top Patah Trendline Patah M20 Jangan Teg Harus Tegar Ragu Yes Kalau Terguyur Makin Dalam Model Kamu Gak Bisa Jibutan Yang Lain It's Better Kalau Aku Suka Gini Kalau Misalnya Cut Ternyata Salah Salah Cut Rebound Aku Suka Nguber Bali Tapi Kalau Misalnya Kita Gak Cut Malah Keseret-seret Udah Dalam Makin Dalam Kita Makin Gak Berani Cut Karena Seperti Contoh Yang Baru ITO Baru Ini Banyak Mungkin Teman-teman Yang Waktu Kemarin Hari Kedua FOMO Beli Arak Hari Ini ARB Nah Sekarang Kalau Digitung Itu Kan 40% Kalau Gak Berani Cut Makin Dalam Ya Udah Susah Gitu Memang Keputusan Cut 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 Kita Juga Mikir Kalau Rugi Cut 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 Livalmore menyatakan bahwa Don't lose your money more than 10% Terutama ketika satu saham, jadi kalau bisa stop loss Ya stop loss, seperti itu Nah, cerita, ini tinggal 4 menit lagi Kita pengen ngobrol lagi Tapi terbatas dan terhalang oleh waktu Tapi gak apa-apa Kita thank you banget cerita ada baik kosum Halloween Nanti kita, para teman-teman Yang udah support-support di acara Halloween Nanti kita ada party ini, party Halloween Akhir bulan, nanti cerita akan dihubungin Desi atau Aini, nanti kita info-nya mungkin Minggu depan, kita akan hewan-hewan Barang, tetapi sebelum kita Tutup, nanti Cici jangan lupa Kostumnya sih, apa juga udah siapin banyak kostum Sebelum kita tutup nih Kira-kira closing statement dari Cici Ini tahu apa nih? Seperti yang Sering aku bahas, bahwa Trend is your best friend Kalau trendnya lagi gak saham teknologi Ya udah, gak apa-apa, mungkin kalau gak Sempet cut loss, kalau Story-nya masih panjang, kayak Beberapa klien saya juga gak mau cut Jadi yaudah, ya terpaksa Nunggu, gak bisa ngapa-ngapain Kalau misalnya udah Rebound, mungkin baru kita Pikirkan strategi selanjutnya Pokoknya trend is your best friend Lagi trendnya main CPO, atau main Call, main oil, yaudah Ikut aja Yang penting jaga resiko Jangan sampai Dana yang sudah kita Investasikan tergerus Kalau udah tergerus, biasa mental Kita kena dulu, kalau udah mental kena Beli ini takut, beli itu takut Biasanya udah kacau deh Memang kalau main saham itu Seperti, bukan main saham sih Trading saham itu Seperti orang nari Kalau narinya udah Lagi salah, kayak injak-injak Udah diem dulu Istirahat, liat dulu Mantau dulu Udah yakin Udah mulai bisa Calm down Istilah udah menenangkan diri Baru kita start Dari kecil lagi Kalau kecil udah mulai Iramanya udah bener nih Baru masuk lagi Gede lagi Biasanya kayak gitu Oke Sekali lagi Terima kasih buat cerita Buat malam hari ini Dan terima kasih buat Contoh-contoh semuanya Dan jangan lupa Untuk buka rekening di Sukor Di e-form.sukor.sukor.com Join saham pagi Untuk update terkini Dan juga Ada kelas Barang cerita dan ko Yudit Jangan lupa buka di link-nya Kita lengkapi ilmu kita Supaya Halloween strategi kita ini Bisa sukses Maknyus Dan bikin portfolio kalian Ijo-ijo Gak cuma ditorang sama Ibu Peririta Tapi kalian juga harus Bisa belajar sendiri Supaya bisa menjadi Seorang trader yang mandi Oke terima kasih cerita Terima kasih Sukses selalu Sehat Sukses selalu teman-teman semuanya Bye-bye Oke maju Bye Thank you